Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang membahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang Orderan fiktif maksim ya Yang masih terus ada ya Masih muncul dan tentunya ini menjadi Rambu-rambu kuning ya Buat driver maksim pemula Karena biasanya mereka belum tau Maka dari itu buat teman-teman nanti perlu nih Di share video ini kepada teman-teman pemula Supaya mereka juga tau tentang orderan fiktif maksim ini Oke langsung aja saya akan buka aplikasi maksim driver Atau teks drivernya teman-teman Nah karena tadi ya sebelum saya membuka Pas saya sudah buka aplikasi maksim driver ini Sudah ada orderan fiktif Jadi langsung aja saya akan bahas ya Saya akan review tentang orderan fiktif maksim ini ya Nah disini ada contoh nih teman-teman ya Orderan fiktif maksim ya Orderannya itu biasanya Itu dari Indomaret Terus Alfamat Kantor pos ya Apotik ya itu tuh Nanti ngantarnya ke polsek Ke hotel Ke perumahan biasanya Tapi yang perlu diketahui adalah Biasanya dari mereka itu Pesenannya itu seperti ini nih Kayak beli pokmi Terus kacang kulit Terus rokok Sampurna Aqua botol ya Nanti mereka itu biasanya Meminta untuk dibelikan Kayak pulsa Ataupun Shopee Jadi kayak bayar Shopee Terus bayar Bukalapak ya Terus Dan lain sebagainya Nah nanti teman-teman Ini nomor ini Sudah apa ya Sering sih ya Cuman kalau bagi driver maksim pemula Kan dengan tarif yang lumayan Mereka bisa aja gitu kan Untuk mengambil orderan ini Ini sampai sekarang Masih ada teman-teman Nah kalau ini baru nih Ini orderan Orderan yang Apa namanya Real ya Kalau ini Cuman kita coba minta order dulu Karena Nggak Nggak mesti Dapat juga Karena jaraknya juga Lumayan jauh Itu sekitar 2,8 km Jadi peluangnya Agak-agak Sempit juga Nah sementara Kalau orderan fiktifnya Itu cuma itu doang Teman-teman ya Cuma yang ini doang tadi Yang sudah saya Bahas Nih Yang Indomaret ini Kalau dari Aplikasi maksimnya Kan dia baru ngasih Rambu-rambunya disini ya Lewat pengumuman Di aplikasi Maksim ya disini Di bagian waspada penipuan Nah ini nanti Dibaca-baca lagi ya Jadi Buat teman-teman Khususnya Driver maksim pemula Itu harus lebih hati-hati lagi ya Jangan sampai Nanti kita justru Tertipu Dan bicara Penipuan ini Tentunya sudah Banyak ya Korban-korban Yang menjadi Penipuan Di Maksim ya Kita akan coba Untuk Cari ya Nah ini Kita akan coba Saya rasa sudah banyak ya Keben-korban-korban nya Nih ya Kalau ini Bukan kayak Biasanya yang Yang ini nih Yang order nya itu Dari Tuh Seperti ini ya Nanti dia itu Disuruh untuk Apa namanya Bakalan ada nomor Yang mengaku Sebagai Apa namanya Admin ya Admin maksim Padahal itu Bukan ya Nah ini kita akan Coba lagi Cari-cari lagi ya Teman-teman ya Yang dia Order nya itu Persis Mirip lah Kayak gitu Orderan kayak dipolsek Kayak gitu kan Nah itu teman-teman ya Penipuan-penipuan Di maksim Nanti lebih Waspada lagi Jadi Kita bisa lebih Hati-hati Dalam Menjalankan Orderan maksim Kalau misalkan Saya juga sudah bahas Di beberapa video saya Disitu sudah ada Sample nya Contoh-contoh Penipuan Di maksim Nah mungkin itu Teman-teman yang bisa Di-share ya Dalam video Kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya